Salam semuanya, ini pembahasan ganteng tentang sitcomnya Disney Channel, Liv dan Mehdi. Disiarkan pada tanggal 19 Juli 2013 sampai 24 Maret 2017, dibuat oleh John Beck dan Ron Hart, juga diproduksi oleh It's a Life Production dan Disney Channel. Berkisah tentang saudara kembar Liv dan Mehdi yang punya keperbedaan jauh berbeda. Liv itu tipikal gadis yang feminin, suka dandan, fashionable, agak centil, dia juga seorang artis Hollywood yang baru dubet. Sementara Mehdi, gadis tomboy, agak kasar, suka hal-hal yang berbau fisik seperti olahraga dan main basket. Disini si kembar harus saling menyesuaikan diri mereka karena banyak hal yang berubah dan berbeda, semenjak mereka udah lama gak ketemu, misalnya dari sifat mereka, hal yang mereka sukai, dan kebiasaan yang biasa mereka lakukan bersama kini udah beda. Cerita juga gak fokus ke si kembar doang, ada juga hubungan cinta. Mehdi dengan Digi, teman sekelasnya. Willow, teman sekelas Mehdi yang menyukai adiknya Mehdi, Joey. Liv yang juga harus menyusahkan diri dengan lingkuan rumah dan sekolah. Juga Parker, adik bungsu Liv dan Mehdi yang punya kebiasaan dan eksperimen-eksperimen aneh. Banyak beberapa orang yang mikir ini adalah formula yang diulang-ulang terus oleh Disney pada sitkomnya. Dan yang paling mencolok disini, keluarga dan si kembar. Ini sih menurut fans luar negeri ya, karena kan kebanyakan orang-orang di Indo gak tau tentang sitkom-sitkom luar negeri ini. Tapi buat kalian yang dulunya pernah pake TV para bola, mungkin tau tentang acara ini. Oh iya, by the way, opening lagu mereka tuh bagus banget. Dengar ini. Acaranya cukup menyenangkan sebenernya. Dan gue saranin, karena harus nikmatin ini sendiri. Kenapa? Karena kebanyakan orang awam di Indo dan beberapa keluarga atau orang tua-orang tua kalian gak mengerti sama candaan dan apain maksud di acara ini. Gue kasih rating acara ini 7,9 per 10. Mungkin kurang kali ya, tapi kata gue ada beberapa kelemahan di cerita dan jokes mereka. Kalian bisa nikmatin ini di Disney Plus Hotstar. Oke, sampai situ aja teman-teman. Like kalau suka, subscribe kalau betah. Bye!